Jadi guys, teman kita disini sudah menyiapkan sebuah surprise Tapi, dari tadi topik aman Gue ada topik yang tidak aman Kalian mau bahas gak? Bahasin gak? Ayo kita gosipin Jason Ya ampun, ya ampun Gue gak pernah ngomong cu, gue gak tau apa yang boleh diomongin Ada apa yang gak boleh diomongin Yang bagian gue ngomong juga tolong bimbit ya Yang aku omongin aman gak ya? Boleh disiarkan ini Halo, selamat datang di Podcast yang namanya masih belum ada Selamat datang semua Dari video kemarin, antusias di komen minta part 2 nih Dan akhirnya kita hadir kembali Halo, halo Kemarin gue baca di komen ada yang bilang Avecast bagus sih katanya Anjay Itu egois banget ya namanya Gimana kalau diomonginnya? Iya 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 soalnya kan kita-kita yang lain shortsnya tidak berkualitasnya kan Ave Aduh Bagus Bagus Ya emang kalian kualitasnya yang mana Ya ampun bang, ampun sepuhaku Hai Allah, hai Allah Tolong jangan dipelintir kata-kata saya ya Nggak nanti bilang sombong beneran Jadi di podcast ini sebenarnya kita ada siapin sesuatu? Wah Emang iya? Apa? Apa itu? Apa itu? Gue sangat takut ngomong gini Aduh Eh kenapa gitu? Jadi guys Teman kita disini sudah menyiapkan sebuah surprise Tapi sebelum itu temannya gue reveal dulu Jadi si Senzia Eh bentar gue nge-lag Wajah ya Oke Teman gue Gue merem doang anjir Merem doang Oke Ngantuk ya Cam Ngantuk bang 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 Sabar tunggu aja agak lama Apa? Sorry 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 ya Nah nanti bisa di cut Aman Aman Jangan di cut Vek Oh iya ternyata Kita reveal Kita reveal ternyata ada beban disini guys Enggak ucap Langsung sinetron lagi Cuat cuat Aku ish Oke Udah Aman Pas ya Oke Kita mulai dari topik surprise Asik Jadi Teman kita Celia Itu ada mau kasih surprise Hah? Surprise apa itu? Tapi sebelum itu Gue mau tanya kalian bertiga nih Gemah Amarin Akemi Kalian mau coba tebak atau Gue reveal Atau gue kasih kisi-kisi dikit? Kalau ada kisi-kisi boleh deh Iya boleh Coba coba Tepak dulu Tepak dulu Tepak dulu Dari Bu Bu Gema Bu Gema Gak tau Gak kepikiran Tepak 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 Jadi katanya kabar Iya Oh Celia mau nikah Enggak ajar Kagak cowo siapa yang bilang gue mau nikah Oh Celia gak mau nikah Udah lah Serba salah Udah lah gue single forever aja biarin Udah nyerah ya Nyerah kita Nyerah deh nyerah Apakah ini berita bagus Atau jelek tapi silahkan Celia Terus jadi gini Kita kasih cerita dulu awal-awalnya Gue Sambil tebak-tebakan gak? Boleh 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 Sambil gue cerita kalau misalnya lu kayak oh 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 gitu Bilang aja ya Gue sama Ave kemarin itu ngobrol kan Kayak Ini kita kasih tau mereka Kapan ya bagusnya Terus Ave bilang katanya next podcast aja Direfill kata dia Terus gue oke oke Biar mereka kaget yaudah Terus selang beberapa hari kemudian Si Ave baru kepikiran dan ngomong Kalau kita surprise di podcast Dan ternyata mereka ada yang gak mau Gimana ya Kata dia Terus gue jadi kepikiran Iya juga ya Ini hint yang terbesar Hint terbesarnya nih guys ya Apakah ada hubungannya dengan staycation Gak 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 Di EKE Di EKE Kalian tau gak Udah ada berapa grup Dua Dua siapa aja Sola sama caulima Sa Salah Oh salah Caulima Gimana Masuk sensor Gobrol Salah Tebak Ada berapa Ada tiga Ada tiga Satu lagi siapa Kita Siapa Kita Ya Serius Serius Ceritanya gini Ya Gimana Jelasin Jelasin Masa gue jelekin lu Gak Gue mau bilang Celia tuh FOMO guys Dia tuh mau buat game juga Gue tuh kemarin Sampai ngomong Sama Sama Bos AKA Gue bilang Gue juga gak mikir Gue juga gak mikir Gue bilang Bikin aja Gak ada yang ngelarang Terus gue Kok gak ada yang siapa Yaudah Jadi lima orang inilah Eh empat orang inilah Anjay Biar merasa ke pressure Bakal terima Kita bawa podcast Jadi kayak agak susah Gak bisa nolong jadinya ya Ya ampun Langsung mikir di tempat Tadi tuh abis saya liat cerita Gue tuh sempet mikir Apa Kayak abis cerita awal-awalnya nih ya Tadi Afe sama gue ngobrol Terus gue mikir gini-gini kan Gue tuh udah mikir Apa jangan-jangan kita mau di depak Cuman saya liat sama Afe Jahat banget Soalnya kan tadi Katanya abis kalau sama Afe Terus Afe bilang Ini tuh lima orang Gak kondusif Gini-gini kan Jika kita mau di kick Lebih serem lagi Ngerti-ngerti Oh kirain di depak dari Ake Iya Kira depak Ake juga Apa hak saya gitu Nah surprise-nya udah di-reveal Gimana menurut kalian Coba Gimana Eh susah ya Gue nih Lucu juga nih Soalnya gue tadi bilang sesuatu yang kayak gitu Terus dijawab juga nih Apa? Ya funny I spoke with Celia about this the other day H.O. Cangan lori ya Ngobrol-ngobrol Bukan Celia kan Minta izin ya tadi Atau ngobrol sama bos ya Bilangnya kan Iya betul Nah terus gue juga Bilang sesuatu yang mirip dengan itu Nanti full konteksnya Di off stream lah Di off rekaman lah Enggak bisa di cut Ini gak apa-apa Oh yaudah, oke oke cut ya, ini beneran cut nih soalnya Jadi kan Ya kas, Vio Soalnya gue sebenernya tuh juga mikir Cuman gue sendiri jujur kayak gak tau Harus sama siapa aja, harus ngapain aja gitu loh Ya gue sama Afe juga sebenernya ngobrol panjang lebar Ngobrol ini malah sudah ada di 2022, apa pokoknya sebelum gue debut? Iya, sebenernya ngobrol lagi dulu udah ada Cuman kayak sempet kebikin, abis itu hilang, abis itu sekarang bikin lagi gitu Masih ada godoksnya? Tadinya bahkan gue cuma mau berdua kan, karena gue mikir ah nge-manage grup banyak-banyak orang ribet Anjir lu mau berdua, gue udah denger ini Iya tadinya gue mau dua orang doang gitu kan, terus gue mikir Tapi kalau dua orang doang sedih banget Iya sedih banget, itu duo bang Iya duo malah jadinya Terus apa gue naikin jadi tiga, tapi tiga juga sedih banget, sedih gak ada grup-grupnya Yaudah lah Gue dulu tiga lho, dulu Lalualu tiga? ہو uang siapa? Huuuang siapa, gue udah tau Oh itu what? Oh iya iya gitu Selia juga-juga tiga Bentar, kalau Selia tiga Sujid kan dia sama Gue gak tau kayak Mi 3 Bukannya 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kalian Lalu itu bertiga mereka Nah lu ada alergi gak grup-grupan Engga, gue tuh nyantai aja Semuanya Kalau misalnya diajak main pun Gue sampai sekarang juga masih hayu-hayu aja Kalau gitu Tadi anggapan ya Amarin udah nanggapin tadi Apa nanggapin? Nanggapin tadi Yang di depak kan dia nanggapinnya Decision kalian belum ada tapi kan Lu bukannya dipaksa Emang kita ada pilihan buat nolak Gak ada sih sebenarnya Kita tentuin lama dulu gak sih Tapi at least Nah Kasih tau V, kasih tau V, kasih tau V Kasih tau V Tapi sebelum itu aku kepo Kenapa setnya kita gitu Aku sih seneng-seneng aja sebenarnya kalau Cuma kepo aja kenapa gitu Gak gue kasihan liat lu gem Gak ada temen ya Dia tuh di dalamnya udah ada dua orang Gak kayak lu sendiri Sebenernya jawaban gampangnya tuh Kalau AV itu kan memang kita berdua dari awal pengen bikin kan Nah kalau Gema Akemi sama Rin tuh Ya bisa diliat aja sebenarnya deket sama gue Abis itu konten yang dikeluarin tuh sebenarnya gak jauh beda sama gue Tipe kontennya ya Bukan maksudnya isi kontennya Isi kontennya jelas-jelas kita beda-beda Cuma kayak Gema Akemi Rin Suka nyanyi? Iya Iya kan? Suka bikin offline videos? Iya Intinya kita lebih enak ngobrol sama kalian dah kali ya Gue berasa kalau gue terbuka dengan kalian Sepertinya bisa ditanggapi dengan open Bisa tidak profesional dan dewasa Karena sudah Tapi bukan Bukan berarti maksudnya kita gak deket sama member yang lain atau talent yang lain Cuma deket sama talent yang lain kan kadang ada beda artian ya deketnya itu Maksudnya kayak misalnya kalau kita ngomongin tentang masalah mabar game Sama kalian gue gak deket Kecuali AV mungkin Nah tapi kalau misalnya sama talent lain Itu kalau misalnya gue ngajak mabar-mabar-mabar Itu ada gitu yang deket Nah gitu loh maksud gue tuh beda Beda konteks deketnya tuh disitu Nah kalian ini Deket konteksnya itu adalah Deket yang bisa gue bikin grup Gitu Sepertifansi lah itu istilahnya gitu ya Teman berkarya Teman berkarya Oke 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 sih sebenarnya gue ajak memang karena dia bisa apa aja sih Ya gue sebenarnya diajak Celia sebenarnya Celia yang lebih semangat Gue masih ada ini mau coba sendiri Cuma tidak salah untuk ke grup Soalnya ya asik juga kan Gue suka yang asik-asik Soalnya gue terlalu kadang terlalu positive thinking Afek kan negative thinking ya Mana ada Nyeimbangin lah istilahnya Mana ada apa lu Wah kerjaannya negative thinking mulu Ayi Iya kan masalahnya ini Ngerepotin orang Ini buat grup ini kayak komitmen gitu loh Kalian mau kan direpotin? Harus dong Tidak ada pilihan tidak ya Ya dengan ini apakah kita sudah resmi grup Namanya belum aja Nama dulu Dulu tahun 2022 tuh ada nama yang udah gue tentukan Yang dulu itu gue kasih nama upload Tapi U nya gue ganti V Lepaskan berlima Ya vplot Kenapa gak? Kenapa? Yang gak apa-apa biar kita upload terus Biar kita konsisten karya aja Jadi ada yang saling nopang-nopang Apalah ada ide ini saling ngecek Apalah Tapi yang gas kemarin asik sih Apa yang kemarin tuh apa sih? Kok gue gak liat? Gas Lucu ya gas Kenapa? Iya lucu Kenapa gue mau ganti Kok gue gak tau konteks? Hah? Lu gak tau sel? Kok gue gak tau konteks? Enggak Ada pokoknya di chat discord Ada G-A-A-A-S G-M-A-K-M-A-V-A-M-A-R-I-N-S-E-L-I-A Atau mungkin Podgas Jadi kayak P-O-D-G-A-A-S Podgas? Oh my god Ini real? Itu bagus banget Kem? 2 milen dollar Apa? Itu tapi ini Namanya kan kayak lumayan limitnya Itu podcast only In case nanti kita Nah jadi Kayak kita punya nama buat podcastnya sendiri Mungkin punya nama buat groupnya sendiri Nah rencananya Kem Selia punya visi kayak kita punya PIC event masing-masing Misalnya gue ngurusin podcast ini Nanti lu ngurusin ini Cuman ini nampaknya terlalu ribet Tapi bisa lah kita diskusiin lagi Sebenernya lebih ke ini sih Contoh misalnya kan Kita kan otaknya banyak ya Jadi takutnya Kalau misalnya Si Ave Misalnya ngadain podcast kayak gini Terus Ternyata yang lain kayak Terlalu punya banyak ide Dan ternyata gak align sama apa yang Ave mau Kan takutnya nanti jadi cek cok Atau berantem atau gimana Ribet lah pokoknya Malah gak selesai-selesai Nah Sistem PIC ini Maksud gue itu Kita boleh ngasih suggestion Atau saran ke Yang punya projectnya Nah Hasil akhir diterima atau enggaknya Dan Proses bikinnya gimana segala macem Itu tetap Bergantung pada PICnya Gitu Ini bakal kita rilis sih Ini kayak bicara internal Tapi gak apa-apa deh Biar tau behind the scenes Membuatan konten Tel 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 Gak A A A A Lucu sih Sudara bagus Podcast lucu Ya nantilah Masalah nama Oh Gue tau Apa Podcast gaknya A1 Tapi A nya Itu ada kayak Tiga stacking Kalau buat logo gitu loh Jadi kayak A nya kelihatan satu Tapi Nanti logonya Aves sama Akemi Kan yang bikin Males banget Duit Akemi ada gak? Nanti kalau gue ada waktu ya Kalian envision aja Mau logonya gimana Kalau masalah komis Surahin ke gue aja Oh lu kan tukang ini ya Oke 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 Iya Celia bagian pendanaan Siap Iya gue benda haranya Gue benda hara Oke Gue benda haram Waduh Takut banget Takut banget Oh iya Gue lupa cerita Yang kenapa Podcast 5 Itu sebenarnya Kita tuh Mau cek kemistri Iya Sebenernya di awal tuh kayak Gue udah nentuin orang-orangnya Tapi kayak Kita kan gak tau Kalau gue ke kalian itu Kan oke oke aja Tapi kan gue gak tau Kalian kesatu sama lain itu gimana Nah itu podcast pertama tuh Tujuannya untuk itu Gitu loh Hasilnya apa? Ya asik-asik aja Panjang sih Itu harusnya pertanyaan dari Celia Kamu gak sih? Panjang Gue ngomongnya sama-sama Itu bener-bener Panjang Lebar Gak bisa dimasukin podcast Gak bisa Lanjut V Ya udah abis ceritanya Jadi cuma ngecek kemistri Ternyata Cocok Yaudah lah Gak usah cari lain Capek gitu kan Yaudah kalian aja Selesai Betul Udah gitu doang Sebenernya simple Udah Simple Gak ada ribet-ribet Jangan-jangan Gara-gara kamu orang Indonesia V Orang Indonesia kan biasanya Gak enakan tuh Wah males nih Maksudnya kita mau kick aja Tapi nanti Dia ngerasain Gue mau kicknya Bangke dia Enggak Ini Gak tau ya Sesuatu yang boleh gue ngomongin Apa enggak Tapi kalau misalnya itu Kadar aja ya Apa? Apa itu ya Kemarin Dia ngechat gue Wah tolong ingetin yang lain Ada ini Terus gue kayak Hah kenapa enggak lu aja yang ingetin Dia bilang kayak Gak enak gak sih Ngingetin mulu Nanti ganggu Apa sih weh? Gue orangnya Gue orangnya segar dulu sekarang Justru kalau bisa sering-sering ingetin Gue tuh diingetin tadi sore aja sama lu Tadi malem tuh sebelum jam 7 gue hampir lupa Oh ya yang kayak gitu Gitu common sense Gak maksudnya Kayak terlalu Terlalu Re Cek Apa? Risi Terlalu ngingetin gitu loh Gue takut kayak gitu Soalnya gue Setelah gue beriring dengan kehidupan Kayak demanding banget Gue harus kayak gini Kualitasnya harus gitu gitu loh Takut orang Bt duluan Oh kalau gak gini aja Kita punya visi-visi gak? Kasih tau V Kasih tau V Masuk dia manjir Kemarin Kasih tau V Aduh apa ya kemarin Kemarin tuh gue ditanya sama Afe Nging gue tulis beneran Nging visi-visinya Mana ya Apa tuh Mana Visi Oh Ini mending gak dimasukin sih Kalau gak tau Oke 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 Gak apa Kita kat lah boleh lah Kat lagi Kat lagi Iya gue tulisnya gini Anjir ini mau proposal kemana mbak Proposal Ke atasan Abis ditanya visi-visi gue bikin beneran Soalnya kalau dari visi-visi kan Ini keliatan juga kan Apa namanya Kita tuh harus Apa ya Menurut gue ya Soalnya kalau Gak demanding Yang tadi lu bilang tuh loh Demanding banget gitu rasanya Iya gak sih Tapi kalau gak digituin orang Biasanya gak gerak gitu In general ya Gue ngomong in general ya Termasuk gue kadang kayak Kayak Apa ya Let's say Orang yang ngajakin gue aja gak Antusias lah Gue sendiri mau antusias gimana gitu Ah betul betul Ngerti ngerti Gue langsungnya itu Gue suka itu Gue suka juga Kalau yang ngajak gue Antusias Jadi kayak Oh jadi nanti Kalau gue ngeluarin effort lebih Itu gak sia-sia soalnya Orangnya pun juga Benar sekali Gila Itu lah Karena itulah alasan Aku memilih kamu bang Enggak sih Lu tau bacot gak? Taman yang orang baca Banyak pelan Itulah Taman tengah saya Ucanda Ucanda Seidaknya kita udah group Gue udah bisa demand kalian sebanyak mungkin Wah ini apa? Ini ampas Buat lagi Gitu kan Padahal yang dulu emang santai banget sih Ya dulu kan belum tau arahnya kemana Nah kita sebagai group Kita bakal fokus kemana nih Gue sih kemarin ada ngobrol ke Celia Kayak game show gitu aja Tapi gak tau deh Ya kalau kata gue sih isinya bakal nano-nano sih Ya nano-nano Apalagi kalau pake sistem PIC yang gue bilang gitu Kalau ada project mau ajak kita ajak aja Jadi kan misalnya Aduh gue pengen ini Tapi gue bingung mau ajak siapa kan Gak bakal ada kepikiran bingung lagi Kalau udah ada group Pengen mandi Ayo Aku pengen ini sih Jangan dulu Jangan dulu Gak mau Aku pengen ini sih Dari dulu pengen bikin lagu group Dengar V Ori Song Pembahasan Ori Song ini tentu saja ada di list saya Kita mau bakal langsung situ Dia yang paling semangat paling pertama ngasih tau gue Bikin original lah bikin original song lah Iya dong kita memakai keahlian kita masing-masing Misalnya gue buat Ori Song nanti Amarin yang Weh hi weh hype man Kerjaan gue high fan ya yaudah Gue suka lu Lu kalau DM tuh ada banyak gitu antusias Jadi gue semangat juga Oh yang kali gue diemin gue ghosting Gue bagian bayarin artis gitu kan Nah Mau ngomongin Ori Song nih Jangan dong Nanti ke spill Tapi kalian vibe nya mau kayak gimana Kita mau K-pop-K-popan J-pop-J-popan Metal-metal Kalau gue bilang Atau Vibe yang Vibe yang gampang banget dapet views Vibe yang tiktokable Jadi gini Gue tau Mauin original song ya Pokoknya cari yang relatable banget dulu Vibe nya nanti Vibe nya nanti Menurut gue topik dulu Topik Topiknya mau relatable yang bagian apa Gue sih ada kepikiran Yang kalau mau tarik views Gimana tuh Mau dengar ide gue gak? Coba 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 Buat Gak lah ini ide meme anjir Buat Lagu Kokomelon gitu Astaga Asik sih Yang sekarang lagi terkenal itu gak sih? Tiramisu kek Tiramisu kek Tiramisu kek Kalau yang benerannya sih Gue tuh pengen banget buat lagu kayak Psy sama LMFU gitu-gitu Pokoknya viral banget co Ada yang konsulat Ada yang konsulat Ada yang konsulat Ada yang apa? Tiramisu kek Konsulat itu konsulat bang Oh konsulat Bang Kalau lu kayak gitu terus Gue tendang lu dari grup dunia Tiramisu kek Teori ancaman anjir Iya nih Gak sih gue gak ada kuasa Kita semua berkuasa Oh ya kita ketua Siapa ya? Kita gak perlu pake ketua gak? Gak perlu lah Gak tapi Kataku masih butuh sih Ya chain of comment itu penting menurut gue Itu yang paling depan sendiri tuh udah tuh Ya udah itu aja Tiramisu kek Tiramisu kek Tiramisu kek Kapten kita udah gila guys ya Tiramisu kek Tiramisu kek Tiramisu kek Mau dibawa kemana group ini? Tiramisu kek Oh guys Apa guys? Apa guys? Gue punya million dollar idea buat Kalau misalnya kita mau bikin lagu tuh kayak apa? Come at me bro Oke Apa bro? Kalian tau hi-fi? Hi-fi 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 Tau 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 Oh iya That's it That's what we are aiming for I think Tapi hi-fi ngapain selain nyanyi? Tung hi-fi gue gak tau tuh Ya kan Katanya ini lagu original songgirl Oh lagu masih dalam konteks lagu Si Anji Oh Baap bang Hi-fi apa sih ini gue gak tau Indo 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 Ini lagunya deh Lupa Yang paling gue suka tuh apa Meski diri ini tak berkata Anji kurang skena gue gak tau Makanya bang Inilah gunanya grup Saling berbagi informasi Siap Oke Ya itu kalau lagu lah ya Ini masalah Rencana-rencana tuh biasanya Eh tapi ini bakal Cuman nanti Iya gak sih Eh ini semua tuh punya 3D kecuali AV ya Bangke juga bener juga Minta-minta Udah bisa udah penuh Lagi penuh Iya udah penuh Kalau mau dispil disini Ini tuh bakal masuk ke itunya gak sih Itulah banyak yang bakal gue potong disini Oh oke Bakal hati-hati sekali ini Kurang ajar kalian ya Semangat mengedit ya Bang Podcast iseng cek chemistry Jadi beneran Iya Ya gak apa-apa sih Seru juga Podcast ini lebih rame Daripada original song Dan kok pertanya Iya gue liat Gue liat di tab video selalu kan Terus gue liat Kok viewsnya Lebih tinggi Daripada video Kayak yang lain Berkat kalian semua Yang tinggi-tinggi Apalagi Celia Barusan 100 ribu Jauh Jadi walu Yaa Congratulations Aduh Bentar lagi Akemi ke susu Masih jauh Masih jauh Asik susu 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 Ya 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 Abis 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 Gue udah topik aman Kenapa lagi nih Masih langsung pake topik aman Topik aman Iya topik kayak Sangat general bahas anime Gue punya topik nih Apa tuh Gimana Perasaan Celia Jadi VTuber Yang 100 ribu Oh Gimana VTuber yang 100 ribu Rasanya gak real sih sebenernya Tapi Sebenernya kayak Gak ada yang berbeda Tapi at the same time Di antara kita Kalau Ngeliat Waktu pertama kali gue debut Celia Itu kayak Jauh beda Drastis lah Istilahnya Tapi Sebenernya gak jauh beda juga Gimana ya Apa yang beda Rasanya Atau apa Serupa tapi sama Serasa Serupa tapi sama Iya Kalau dulu Itu Gue Mungkin Masih Terlalu mikirin lah Mau stream apa Mau ngeluarin konten apa Segala macem Kayak masih mikirin Aduh gue kalau gak upload Ini ntar Aduh gue kalau gak stream ini ntar Tapi kalau sekarang Gue kayak Udah lah Gue stream dan upload konten Yang gue mau aja Gak peduli Ada yang nonton Atau enggak Nah beda sama yang dulu Gitu Lebih gak tau diri aja sih Sebenernya sekarang Bikin tuh beda ya Terus kalau Afe bedanya apa? Hah? Kenapa gue bedanya? Maksudnya? Iya Dari dulu Sama sekarang udah 30 ribu Bedanya apa? Oke 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 Tapi anehnya Kayaknya gue Lebih Mencoba Untuk Ke pasar True fans Asik Pasar Kayaknya gue lebih Semakin lama Gue Berkarya Kayaknya gue lebih Semakin idealis Anjir Bodoh banget ini Kayak harus buat yang paling bagus lah Apalah Dulu gue rajin Tapi itu emang dari dulu Dari dulu Sekarang lebih 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 parah lagi Lebih itu kali Ya lebih parah kali ya Gak tau deh Kalian tau Ekonomi True fans gak Enggak Gue tau Only fans Oke deh Pokoknya abis subscribe Follow Abis itu dia True fans Lu bak Tau gak Ada Ada Studi Bahwa Kalau lu Serat Punya Seribu Penonton Abis itu Dalam satu tahun Seribu penonton Itu rela Bayar seratus ribu Lu bisa hidup Setahun Men Kayak itu True fans Gak yang Cuman lalu lalang doang Gitu maksudnya Begindang Bener sih Bener sih Seratus ribu aja Seratus juta ya Seribu kali Seratus ribu Nah Oh sebenernya Oh oke oke Gue gak ngertinya Itu mungkin karena Gue gak relate kali ya Gue gak relate Bukan karena Gue gak mau Pengen kayak gitu Tapi kayak Orang masuk ke dunia VTuber itu kan pasti Beda-beda ya Keinginannya Ada yang pengen Dijadikan full job Ada yang cuman hobi doang Ada yang cuman Inseng-inseng noba Nah itu kayaknya Dari situ aja Beberapa dari kita Udah berbeda kan ya Pasti Kalau gue tuh Tipe yang kayak Cuman hobi aja Syukur-syukur Kebetulan aja lah Kebetulan aja Bisa dijadikan kerjaan Gitu Mantap Double income Perbanyak revenue Income Agar ingin kaya Guys Jangan bilang-bilang Apa Jangan bilang-bilang Tapi gue tahu Yang lu maksud sih Gue gakarti Gak apa Kalau gak ngerti Tapi viewer juga Gakang-anggerti Ini gak apa-apa Gak dipotong Kan bukan Saya gak dimengerti juga Kalau gue kasih konteks berarti dipotong dong Kalau lo kasih konteks langsung ngerti semua dong Yaudah deh, yaudah gue ngalah Ngalah apa? Ya gue gak primal Gak jadi mau tau dia Jadi gue tuh pengen kita Nyesel Nyesel Milonya udah mau abis guys Jadi gini Gue pengen kita suatu hari bisa collab-collab juga Cok Kayak kita punya cafe juga Cok Asik dong Mau dong Aku juga mau Mau banget Saya lihat nih bener-bener motivasinya FOMO ya FOMO Cok Beneran kalau bahasa jeleknya emang FOMO banget gue tuh Tapi ya gak apa-apa Menurut gue ya FOMO itu motivasi yang baik kok I mean maybe gak selalu Tapi to some people bisa jadi motivasi dengan baik Gue Kamu diolah dengan baik Ya kadar manusia itu kan outputnya Yang penting outputnya bagus guys Oh itu bagus tuh Yang penting outputnya bagus Ya outputnya bagus Ya gue bijak banget deh guys Wow Motivator seminar AV 150 ribu pertemuan Nah itu kita motivator aja Gila bercanda Abis Ayo kita bahas anime lagi nonton apa guys Lanjut Eh baru-baru season-season baru keluar ya padaya Apa? Season anime baru Kalian udah coba nonton Coba? Gue gak mau nonton Karena baru episode 1 sebuah Oh takut Gue liatnya klip-klip semua anjir Klip-klip Yang cewek Rusia tuh Kalau lo tau Rusa Ah Rusa Rusia 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 Alia siapa itu loh nama karakternya Alia Adelia Jadi apa namanya Pokoknya yang perempuan Iya betul lah pokoknya Rusa Animinya tentang apa? Ceritanya tentang school Apa sih namanya School life gitu ya Mungkin anak SMP SMA Gue gak tau Terus abis itu yang ceweknya Ngomongnya tuh bisa bahasa Rusia Dia tuh entah orang Rusia Entah gimana Gue gak artilah Terus abis itu si cowoknya itu Dikira gak bisa bahasa Rusia Jadi kadang si ceweknya ini tuh Mengutarakan isi hatinya Dalam bahasa Rusia Padahal si cowok tau gitu Oh Animenya apa? Namanya lupa Itu gue gak tau namanya Something-something Russian Aku belum pernah liat sih Apa motivasi Anda nonton itu? Lewat di timeline Gue bilang klip anjir Oh lewat di timeline Klip Oh oke 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 Ini marah Si konoko nokonoko Sopi Tantan Semuanya gitu aja bagus sih anime rusa itu, nampaknya lucu klipnya gua belum nonton belum nonton, cuman jika noko-noko aja iya cuman jika noko-noko doang gua tau kalian kenapa ga bikin covernya by the way, itu kan lagi tinggi banget search volume nya mager saya lihat ayo capek, aku capek ga pengen-pengen banget kayak Sevenhaven yang gua keluarin lu percaya ga, gua tuh ga bikin grup sama sekali itu satu talent ke talent lain ga ada ngomong sama sekali oh DM-DM iya, gua cuma DM ke masing-masing talent iya, semuanya gua yang urus gua DM ke masing-masing talent, gua DM illustrator nya, gua DM animator nya mereka ga ada ngobrol satu sama lain sedikit pun yang pentingnya take vocal kan iya, yang penting tau iya yang penting hasilnya, intinya tuh gitu tapi keren loh itu tapi mau nanya deh apa tuh? pemilihan talent nya itu kenapa? eh gimana maksudnya, kayak ada basisnya ga? basisnya itu kepengen aja iya kepengen aja sih sebenernya gua milih orang tuh ga mikir panjang sebenernya gua tuh cuman kayak, gua pengen ini 6 orang kan, termasuk gua betik berlima berlima orang lain lah 5 orang lain, gua ajak siapa ya? oh yaudah ini, 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 ini aja udah selesai gua ga mikir panjang seru ya? iya gua juga mikir ngajak ada kepikiran sih sebenernya ngajak yang bisa nyanyi tapi jarang, jarang nyanyi kayak Alona sama Pira gitu Alona udah bagus suaranya bagus banget suaranya bagus kan? iya, tapi dia jarang kan makanya nah kalo yang udah sering cover kayak Gema kayak, itu gua kayak kalo masalah gua mau ngajak mereka atau gua sebenernya pengen Gema kayak Airy segala macem gitu kan sebenernya pengen-pengen aja cuman mereka tuh udah sering cover sendiri lah, bisa cover sendiri gitu nah gua nih pengen ngajak yang kurang ter-highlight suaranya nah gitu anjay, gila gua fan banget ah, makasih ya iya iya, makasih ya makasih ya, makasih highlight suara aku kak gak cocok untuk cowok, maaf ya aku kan, aku kan cewek kalo kata komentar, komentar, komentar komentar, komentar oh, gara-gara video lu, eh, klip lu yang itu itu kan emang gua tapi emang gua iya benar, benar oh iya iya, makasih iya iya, bener-bener iya iya, bener-bener udah di confirm map cam, map cam itu, dua tahun beneran sampe sekarang masih ada yang percaya gua gak ngerti lainnya lah kan emang bener iya iya kan, bener iya iya emang bener, emang bener real emang bener anime tadi baru Kaimi Kaimi gua udah nonton anime bagus banget sementara season ini kayak katanya bagus-bagus cuma cuman mbak yang barusan gua sentuh ada anime kayak sejarah gitu bagus banget animasinya sumpah apa? ada di twitter gua mana gua buka-buka twitter lagi coba lu ceritakan saja pokoknya ini bukan masalah tentang masalah dia deliver dia nulisnya tuh bagus coy judulnya judulnya Nige Jouzu no Wakagimi oh gua sering liat tuh klipnya tuh yang wakagiminya suka kabur-kabur itu kan yang khusus iya 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 yang itu gua juga liat klipnya yang waktu itu ke dark turn itu gua liat pokoknya animasinya bagus scriptnya bagus face-nya bagus semuanya bagus gua pengen nonton itu dalam bucket list nonton gua sih baru itu yang gua temukan sama Oshinoko baru berapa episode? baru satu hahaha emang aja gua ga nonton hahaha i let it many rates tapi sih enak enggak sih nonton satu-satu gitu enggak juga ya? enggak gua sukanya nonton langsung gua iya sama-sama gua tergantung animenya gua tergantung animenya soalnya takutnya saking gua senengnya saking gua senengnya kalo gua nungguin kelamaan gua udah tau ceritanya dulu lewat timeline gua nah itu gak suka kena spoiler malah iya gua benci banget kayak waktu itu kan bahaya gak enak banget kalau itu kan pre-rend belum selesai ya kayak masih ongoing kayaknya gua nonton tuh sampe episode 10 tuh baru gua mulai nonton itu tuh 1-10 nya nontonnya langsung gitu tapi abis itu kayaknya gua nungguin seminggu seminggu free-rend seminggu free-rend 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 friday soalnya gini bahkan ya itu nonton waktu premiere-nya tuh kadang entah kenapa bisa dapet spoiler sendiri karena yang mungkin di channel yang itu lebih telat berapa jam gitu jadi udah kena spoiler duluan gitu loh gila gitu loh kalo untuk anime yang banyak klipnya yang banyak klipnya gua punya hot text yang kayak gini apa itu biasanya gua nonton langsung rilis gua langsung nonton kayak demenslayer free-rend gitu-gitu kan itu kan terkenal banget kan pasti kan kayak sekali keluar langsung ada screenshot-screenshot nah itu gua langsung nonton censura gitu-gitu tapi kalo yang gua pribadi timeline gua itu jarang muncul gua biasanya let it marinate beberapa minggu baru gua tonton marinate dimarinasi gua punya hot text guys masalah kayak gini apa tuh gua gua sebel sekali sama media akun-akun media yang atau apapun itu yang mencoba relate dengan generasi jaman sekarang tapi isinya spoiler anjir banyak banyak sih kayak Celia Celia juga pernah kayak gitu anjir sebel gua juga apa ya kayak gimana kayak gimana ceritain kita sebagai hah yang Celia si gua gua mau menonton Jujutsu Kaisen dia spoiler anjir ada yang mati semua aja spoiler lah itu gua gua ngomong itu mati aja iya gua ngomong nobara mati aja kayaknya gak langsung deh apa gak langsung kan guys apa tapi kan ketauan pokoknya ya ini masalah gua sendiri kali ya pokoknya sedikit hit apapun gak boleh masuk telinga gua gitu loh yang gua permasalahin bukan Celia tapi media atau brand yang mencoba kayak gitu gua sebel banget iya gak sih ngebak-ngebak sebenernya Ave tuh ngeliat profile picture sama namanya Celia di discord iya oh oh Celia kan sempat heartbreak era iya itu gua sakit hati banget iya itu gua sakit hati banget iya itu gua sakit hati banget soalnya gua gak baca sejauh itu kan di manganya terus waktu di animinya kayak gitu gua langsung hah iya tapi gak apa-apa gak apa-apa sakit hati banget gua langsung nangis sumpah itu gua sampe berhari-hari nangisin nobara cu namanya nobara sih harusnya yesbara hahaha hahaha males banget apa sih cu dari tadi topik aman gua ada topik yang tidak aman kalian mau bahas gak? bahasanya kan langsung sebut aja hah ah iya sebut aja tinggal dipotong hahaha ayo kita gosipin Jason wooo hahaha oh ya ampun hahaha bentar 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 kenapa emangnya apa ada apa maksud maksud bukan gosipin deh jelek kata gosipin mari kita bahas orang yang telah menafkahi kita selama ini hahaha yang menafkahi gua ada di negara sana hahaha iya kan dia yang telah memungut ini secara tidak langsung hmm tapi orangnya misterius sekali gitu kita presensinya mungkin kapan-kapan boleh kita undang di podcast kali Jason ngomongin siapa sih? iya aku bingung ini ngomongin jia coba hah kalian ah bingung? tadi dia sebut jia jiasen gua dengernya Jason anjir iya jiasen 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 terus scooby iya gua awalnya mikir jasen tapi abisnya serius gua ngomongnya jasen sumpah iya jasen soalnya ada dikasih konteks juga guys yang ngasih kita kan iya yang memut kita semua gua ngomong jasen ya oke kita lihat siaran ulangnya sering ayo kita gosipin jasen wooo wooo iya jasen jasen tuh jasen oke jasen nah ini orangnya misterius sekali kan guys ya kalian ada tangkapan dengan gimana kalian menanggapi orang yang misterius ini gua nongongin sih udah pernah ketemu oh gua belum pernah gimana orangnya gem baik banget sih terus kayak gaul gitu cara dia ngobrol gaul cara cara apa ya cara first impression aku sih gitu sih cara dia ngobrol kayak gaul gitu oh apakah dia sangat boomer ataukah dia meme-memean atau gimana ga boomer juga sih kayak biasa aja sih semuanya pas inggris iyalah pas inggris terus ada apa lagi kalian aktivitas apa yang kalian lakukan no comment oh kemarin tuh ditraktir ditraktir ga kem kemarin ditraktir kan eh traktir apa dulu daging daging ada sih wah ini percakapan boleh tapi itu ditraktirnya gara-gara ini sih penyambutan karyawan baru jadi sekalian oh sekalian iya kalo di jepang kan gitu kalo ada karyawan baru dia makan-makan kan iya iya besoknya resign no comment oh no comment ada apa sel ada apa sel apa yang terjadi kenapa sel gua ga berani ngomong cu gua ga tau apa yang boleh diomongin ada apa yang ga boleh diomongin iya bangga gua tau terlalu banyak gua takut salah ngomong waduh yang bagian gua ngomong juga tolong di mute ya banyak banget anjir yang di cut hari ini gapapa kerjaan gua tuh tapi aku yang yang aku omongin aman ga ya aman aman yang tadi Gema omongin aman yang itu aman gua mulai mikir boleh disiarkan ini jelek ya topik gua udah abis tapi bagus sih sebenernya iya gua kan udah ga punya apa ya gambaran gimana-gimana soalnya bener-bener ga pernah ada kontak gitu iya lah kau kan gen 2 ya maaf hah ada dua apa ya ada dua gen 2 gen 2 kita masukin latihan yang pertama soalnya udah pernah ketemu semua oh iya yang pertama ketemu semua dimana yang bisa ikut ketemu semua waktu itu Indonesia tapi dia ga ngomong apa-apa waktu itu soalnya kan ga ngerti bahasanya mas inggris engga dia waktu itu menunjukin kerjaan yang udah di ini nama IKEA apa aja oh kalau gitu harusnya dulu ikut weng eh enggak kan lu belum masuk aku diajak aku diajak aku diajak aku diajak aku lewat pintu belakang tapi kamu ga dateng tapi kamu ga dateng tapi kamu ga dateng aku ga bisa dateng soalnya jauh yang gen 1 kumpul-kumpul akhirnya ga perlu di cut oh oke iya waktu itu tuh soalnya kita waktu itu kan aku masih ga oh iya kita ada fotonya ada foto kayak ngumpul-ngumpulnya itu foto yang lu tau ga yang PNG lu di HP terus di foto oh iya aku kayaknya liat deh itu nah guys ini PNG nya tring hahaha lu harus nyari ya hahaha lu harus nyari ya ini lu bikin PR buat lu sendiri ya lu bukan kita yang minta lu bukan kita yang minta tapi gua doxing kalian semua iyaaahhh doxing apa HP jenis HP yang digunakan hahaha hahaha info masih penting sekali oh gua tau guys harusnya kita tuh puji secara tidak masuk akal orang-orang penting ini guys jadi kita lihat semoga sehat terus sepanjang umur semoga makin sayang sama French kita semoga makin sayang sama French kita oh iya iya oh yes Jason is masterpiece I love him he like he like he is so he is so apa generous about they they traktir us traktir itu apa they give us food yes Jason Psycho hahaha Jason Psycho Jason Psycho Jason Psycho wooo banzai bro kalian gak mau muji Jason sama tau dia liat klik ini infinite help infinite money please he is the keep taking care of us thank you so much hehehe hehehe terus kata jasanya woi kerja lu duit lah hahaha itu yang ada di pikiran gua minta lu lu kasih apa hehehe hehehe kasih apa lu gua gak minta duit eh gua gak minta duit kalo gua gak kerja ya kayaknya oh iya 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 oh 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 hahaha hahaha tuh fotonya mana lagi oh lu cari foto ㅎㅎ gak usah dicari gak usah dicari karena kalau bukan itu dari HP gua co о makanya topik kita macam-macam ya hari ini keren sekali dari grup anime ngomongin Jason jadi guys grup grup ini apa ya PR kita pertama apa nanti ya nama-nama nama biasanya kelamaan di persiapan bakal gak jadi guys yaudah kita minta saran viewers aja lah kan nama doang tapi yang tadi gak jadi yang gas tapi untuk podcast ini aja kali podcastnya bagus tapi kalau untuk grupnya kayaknya kok agak cemana gitu kita cari nama yang lebih kalau lebih kita kasih kembalian tambahin kata apa gitu kali sama gasnya tanda seru gas teriak tadi kalau ngomong grup gas daripada gas itu kan ntar tanya saatnya tanya chat GPT chat GPT chat GPT oh GPT apa nama grup youtuber sama yang nonton kalau ada ide ya komen iya boleh yang menang nanti kita bakal jadikan kamu member ke enam waduh gak lalu canda oh gue ketemu tweetnya ahhhh tweet apa oh my god tweet makan-makan tuh kenapa kenapa pada botak sih iya kan oh soalnya gue minta yang lucu-lucu iya gue minta yang lucu-lucu eh punya gue botak terus yang lain kayak eh gue juga ada nih yang botak ini gitu hasilnya modelnya apa bisa botak gak belum bisa tapi harusnya bisa kalau gambar doang bisa tinggal layer rambutnya aja di putih dia bisa terus export selesai belum di edit yaudah kalian ada kesibukan apa lagi tonton terus GTA RP gue yeay yeay bisa ya yeay acarin main GTA RP sell malas lo main GTA RP sell masih masih ya masih masih eh terakhir gue itu diajakin siapa sih itu gue lupa antara Aryon sama Haris atau dua-duanya yang di grup satu grup gue itu yang di server terus habis itu bilang ayo GTA RP terus habis itu entah kenapa mereka kayak stop main terus gue kayak eh gue udah install iya kita bubar iya kita bubar gue udah beli udah install terus sekarang udah gue uninstall lagi kita bubar tapi kalau nanti kalau lo mau ikut main gue sama gue boleh ayo gue belum dapet serunya GTA RP apa karena terlalu sibuk ya gak berlalu main belum sih pernah coba gue iseng masuk terus gue gak tau mau ngapain itu ternyata serunya interaksi sama orang lain iya serunya tuh kalau interaksi sama orang lain sama kalau lo udah ada kerjaan gue kan di server lain tuh polisi itu kalau masuk kota gak bingung gue harus ngapain ya gue harus on duty gue harus jadi polisi gitu lo liat gak tweet gue yang gue di mau di PTDH karena gak aktif gue fluk banget cing astaga jadi main RP cuma lo doang disini ya iya dari semuanya iya gue pernah nyobain sih cuma tiap kali mau masuk kota tuh berat banget gue sampe cek ah nah malas besok aja lah masuk kota terus gak masuk-masuk lagi memang susah agak susah kalau nyari yang apa kalau servernya orangnya banyak sama servernya kayak bukan server yang gede itu biasanya banyak banyak ininya halangan ya karena server GTA itu gak murah tidak murah guys tidak murah maintainnya tidak murah bikinnya tidak murah kalau ditanya mahalan jadi VTuber atau mahalan bikin server mahalan bikin server kenapa keluar bulan di banding apa per bulan server di banding apa jadi VTuber dibanding bikin VTuber oh VTuber model Sasuci atau bukan iya what the fuck wow mahal banget Sasuci udah lama gue denger nama itu terus juga tapi kan kayak kalau misalnya main RP terus yang gue disana masuk ke sana tuh gak ada yang gue kenal terus harus kayak mulai dari awal banget gue kada males gue pengennya ada yang udah kenal duluan at least gitu biar kayak bisa nah nih gue jelasin itu tuh gak boleh kayak gitu iya tapi kayaknya tuh gak boleh ya iya gak bolehin lo tuh harus kenalan selalu orang dulu karena gue sama lo di luar ngerti apa maksudnya kenal nah tapi di kotak kan kita belum kenalan kita belum ketemu gitu itu harus setidaknya kenalan dulu atau ketemu dulu gitu iya gitu makanya biasanya RP tuh kayak mikirin cerita banget gitu gimana ya kita mau bikin cerita apa biar kita bisa ngomong sama mereka kita mau bikin cerita apa biar kita bisa ngajak mereka kita mau bikin cerita apa biar kita berantem sama mereka gitu dan kadang ceritanya tuh gak 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 mudah gitu dialog yang bikin berat itu dialognya sebenarnya sama planningnya eksekosinya kadang juga bikin capek gitu lah terus kalau misalnya lagi di tengah percakapan gitu aduh gue mau ngomong apa ya berkarakter dikit ah gitu apa weh harusnya lu kayak gitu deh harusnya lu kayak gitu maksudnya gimana kayak lu bingung mau ngapain lagi gak bisa ya idenya ada terus ya pasti ada karena lu harus jawab itu tuh kayak kayak improve dialog improve lah gitu kayak lu ngobrol sama orang Kan kalau gue nanya lu pertanyaan Atau gue ajak lu ngomong Gak mungkin dong lu diem kan Lu pasti jawab kan Kalau budeg gimana roleplaynya? Jangan main Oh gak jadi kayak roleplay Jadi orang yang Oh roleplay budeg Bisa 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 Jadi orang yang gak bisa dengar Bisa 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 Itu lu tinggal kayak misalnya Slash me Menulis di hp Saya tidak bisa mendengar Terus nanti mungkin Lawan-lawan RP lu juga Slash me menulis di hp Oh maaf banget Slash me using a katana Iya bisa Slash me mengeluarkan pisau Secara diam-diam gitu Berarti orang-orang yang Kalau cerita ke kelompok Orang tertentu A Kelompok tertentu B Beda-beda ceritanya Itu jago RP berarti ya? Iya Justru kalau misalnya Lu udah masuk white list Atau bedside Itu biasanya ceritanya Udah banyak banget lah Agendanya tuh Tiap hari pasti ada Hmm Orang yang sering bohong Ini tuh Bakal jago banget Kalau yang sering apa? Sering bohong Sering bohong Sering bohong Sering bikin Drama Sering bikin drama Sering ngarang Ngarang Iya yang sering ngarang jago 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 Pinter Sepinter-pinternya lu aja lah Asal tidak menyalahi Peraturan kota Gak masalah Kalau ini Boleh gak? GTA roleplay Kesurupan Jadi otot gue dikontrol live chat Gitu Selama gak menyalahi Cuman lu gak Gak ini konsekuensi Bukan berarti lu lepas dari konsekuensi Misalnya Otot lu digerakin live chat Otot lu digerakin live chat Lu nuncok-nuncok orang Otomatis lu rusuh dong Konsekuensinya apa lah? Kan lu serupan Bukan gue yang kontrol Live chat Serupan aja Lu gak bebas dari konsekuensi Oh ngejelek RRP gak jadi main Saya nuncok-nuncok orang Itu kan Yaudah Terus orang itu panik Kayak telepon polisi Terus lu ditangkap polisi Terus lu di penjara Terus biasanya Kalau misalnya lu memang Kesurupan Atau misalnya kita anggap Gangguan jiwa Kita telepon IMS Minta diagnosis Lu kerasukan Lu tuh gangguan mental Atau beneran keselamatan Orang pinter Ada gak orang pinter di GTA RP? Ada pesulatan yang enggak? Kalau mau jadi ada yang Orang pinternya bisa Namanya juga roleplay Semua tuh pasti bisa Ada Terus misalnya nih Gue slash me kentut gitu Nah kalian tuh gak boleh Langsung kayak Itu boleh Kalian tuh gak boleh Ih selnya kentut Gak boleh langsung gitu Misalnya lu pura-pura Lu kan baca nih Lu tulis Kok gue nyium bau gak enak ya? Kok gue denger Ada suara kentut ya? Nah kayak gitu 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 Ice, 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 Ice Dunia RP Tapi terus Kalau misalnya di RP GTA gitu Yang kayak bikin server gitu kan Itu tuh Semua servernya open Atau ada yang closed And ada masa-masa Boleh masuk yang gitu Tergantung servernya Ada yang whitelist Ada yang open Yang tadi lu bilang whitelist Seberarti kayak Kita harus pernah RP di tempat-tempat lain dulu Baru bisa masuk whitelist gitu Tergantung kotanya Itu maksudnya whitelistnya tuh Mau masukin orang-orang yang terkenal doang Mau masukin orang-orang yang dikenal doang Mau masukin orang-orang yang ada Memenuhi standar tertentu Itu ya beda-beda tiap server Terus lu milih Server yang mau lu masukin tuh gimana Sel? Waktu itu tuh Server yang pertama kali gue masukin tuh Server terbesar di Indonesia sekarang Siapa? Tokyo First? Bukan, Indo Pride Eh apa? Kalau Tokyo First kan khusus Kalau Tokyo First kan gue yang nemuin Maksudnya Bukan nemuin Gue yang jembatanin Antara server Mereka dulu namanya bukan Tokyo First Mereka dulu namanya Isekai Isekai Corp Isekai Corp Gue temuin sama Yang mau bikin Virtual Content Creator GTA Server Jadi yang udah punya server Gue temuin sama yang VTuber mau bikin server Terbentuk lah Tokyo First Kalau lu sekarang mainnya di server yang mana dong? Gue sekarang mainnya di Sensor ya Eh kenapa harus di sensor? Ini juga potong ya Drama GTA RP Jangan spoiler kemana-mana ya Oke oke Gue bocorin Gue jual 1 miliar Informasi ini Oh kalau itu dibagi dua Boleh tuh sama Celia? Oh ayo Jadi Dari tukang backstep Sel Gue Tukang backstep Celia Tapi Celia nya diajak Oh iya Nge-like dikit bang Eh tapi RP itu ya Itu dapet apa sih? Dapet seru Entertainment Ada level Kan role-playing nih Role-play apa? Kan ada RPG kan role-playing games Ada level-level Naik level Ini Beda 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 Ini bukan RPG Apa? Siapa tau ada level kan? Kan guna aja Nge-ada level-level gitu Cowok kan Tapi kalau misalnya RP nih Misalnya dari orang biasa Terus jadi let's say karyawan Terus jadi manager Jadi general manager Itu kan naik level Nge-level Nge-level Ya kayak lu kerja beneran Enjay Gue naik jabatan di polisi Karena gue kerja Gue masuk polisi Real Gue kerja jadi polisi Di sana ceritanya Gue masuk aja Itu gue harus bikin CV Terus gue interview di Discord Gue interview di dalam kotanya juga Terus gue ada pelatihan Selama Seminggu Itu bener-bener pelatihan Pelatihan polisi Lu disuruh apa yang jungkir balik? Ya pelatihan Bagaimana cara menghentikan orang Mengerja Orang dengan kecepatan 180 km per jam Bukan gitu Kalau itu kan Pokoknya cara Nilang Cara bikin sim Cara nangkep suspek Cara proses suspek Cara Ya gitu-gitulah Apa aja barang ilegal Dimana aja tempat-tempat ilegal Kalian kalau patroli Harus ngapain aja Sekala macam gitu Kompleks-kompleks Makanya Kalau misalnya ada yang bilang Ajarin gue Main RP dong Apa yang perlu diajarin ya? Bingung Ngajarinnya gimana Karena itu berdasarkan experience Gak bisa diajarin Terus gimana experience lu jadi polisi Seru Capek Seru Ya gimana ya Layaknya semua game lah Ada dimana lu Momen dimana lu pikir itu seru Ada momen dimana lu Pengen istirahat capek Itulah Ada gak kayak pengalaman paling berkesanmu Pas roleplay? Pengalaman paling berkesan pas roleplay Aku ketemu pasangan Aku ketemu Orang yang akan aku bawa nanti Sehingga aku tua Gua aminin deh Gua aminin deh Amin Sampai memutih rambut Amin Udah putih rambut lu Fe Oh iya Celianya Gema lebih putih Oh iya Gema lebih putih Walaupun ada warna-warna lain dikit ya sih Tapi kalo a pair punya Kayak urban ya Enggak Ini namanya Kaki color Apa kaki color Color Nama color palette-nya K-H K-I-K K-I-K-I K-H-A-C K-I Sesetan Dia rempong sendiri Hanya K-H-A-C-I K-A-C-I Keh lu kalo denger rekaman gua Dari tadi Pasti bunyinya Krau-krau-krau-krau Gapapa Gue lapar, gatau Gue ada yang dimakan Aku baru kepikiran Nanti kan CF ya Mau bikin merch group ga? Mau 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 Siapa yang handle apa yang harus dibuat Dua anak FOMO ini Mau, acrylic panel Acrylic panel kan bagus Acrylic panel Berlima gitu Kipas Terus ada logonya gitu ya Nah ada logo Iya, kan kita mau bikin logo Iya, namanya belum ada Eh ini rekaman kita mau dimatiin dulu ga? Oh iya Ending dulu Oh iya, belum ending Ya udah, kita ending aja lah Tanya ke viewers mau merch apa Iya, bener juga Iya Oke deh guys Sepertinya topik kita udah habis Jangan lupa subscribe ke kita semua Yeay Sampai ketemu part selanjutnya Sampai ketemu part selanjutnya Kali kita udah tutup Kita udah habisin topik Besok lagi kita cari topiknya Semoga dia masih main bulu tangkis di topik ya Apa sih? Oke Thank you guys Bye 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 Bye